IDF memancarkan siaran Radio Angkatan Darat Israel ke dalam terowongan bahwa tanah Hamas yang telah dikuasai. Upaya ini dilakukan militer dengan harapan para sandera Israel dapat mendengar siaran. Melansir The Times of Israel pada selasa 23 Januari, inisiatif ini digagas oleh Menteri Komunikasi Shlomo Karhi. Radio Angkatan Darat baru-baru ini memperluas dari format FM konvensional menjadi saluran AM. Para tentara turun ke dalam terowongan membawa radio-radio yang telah disusun khusus hingga tidak menjangkau transmisi AM. Selama masa percobaan, jangkauan efektifnya adalah 10 hingga 12 meter. Menteri Karhi berharap dengan langkah ini meningkatkan semangat 132 orang yang disandra Hamas di Gaza. Israel meyakini para sandera memiliki akses ke radio transistor ini. Sehingga para sandera dapat mendengarkan kabar terbaru dan suara-suara yang menguatkan dari keluarga mereka. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.